Buat saya, hati yang menyembah itu adalah hati yang berserah, hati yang meninggikan Tuhan, yang kagum dan cinta sama Tuhan, juga hati yang selalu rindu untuk dipenuhi dan diisi oleh hadirat Tuhan. Hati yang menyembah buat aku itu adalah hati yang apa adanya di hadapan Tuhan, hati yang terkoneksi dan rindu akan hadirat Tuhan, hati yang humble di hadapan Tuhan. Aku membangun penyembahan setiap hari itu lewat punya hubungan pribadi dengan Tuhan, lewat jam-jam penyembahan pribadi, saat edu, doa, dan juga selalu ingat kalau saya tiga, dua puluh tiga, kalau apapun yang aku perbuat itu di dunia ini adalah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Penyembahan kepada Tuhan dalam keseharian, setiap detik, setiap menit saya selalu ingat kalau apapun yang saya lakukan itu adalah bentuk penyembahan saya kepada Tuhan. Hati yang menyembah adalah sebuah hati yang mencintai Tuhan, bukan karena apa yang Tuhan bisa berikan dalam hidup mereka, bukan karena berkat atau materi yang Tuhan sudah siapkan buat mereka. Tapi hati yang menyembah sesungguhnya adalah hati yang mencintai Tuhan, karena siapa dirinya, karena pribadinya. Penyembahan adalah sebuah ekspresi cinta kita kepada Tuhan, maka menurut saya hati yang menyembah adalah hati yang mencintai Tuhan dan bisa mengekspresikannya. Seseorang yang memiliki hati yang menyembah adalah seseorang yang tidak lagi memusatkan kehidupannya kepada dirinya sendiri, tetapi kepada Tuhan. Sehingga setiap hal yang dilakukan, setiap kata-kata, setiap tindakan, semuanya berpusatkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia tahu mengadres setiap isu, setiap masalah, setiap tantangan yang dihadapi dalam kehidupannya, itu tidak kepada manusia. Dia betul-betul bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Terima kasih telah menonton! 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 Mengunci-Mu Kau bertata di atas Ujian ku angkat Hatiku Ku pandang kekudusan-Mu Saat ku sembah Ku puji-Mu Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan Ku angkat hatiku Ku pandang kekudusan-Mu Saat ku sembah Ku puji-Mu Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan Ku 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 pandang kekudusan-Mu Terima kasih telah menonton 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 Tuhan Oh Lord Oh 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 Terima kasih. 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 Biarlah mulut ini memuji kebesaran-Mu Semangkan kesetiamu lebih besar daripada dunia ini Biarlah hatiku kembali percaya lagi ya Tuhan Percaya pada kekuatan-Mu Janganlah biarkan imanku padam ya Tuhan Jangan biarkan aku menjauh daripu Biarlah jiwaku mengingat kasih setiamu sepanjang hidupku Dan aku aman di dalammu Hanya kau Tuhan yang aku ingini Damaimu Senyummu Kaulah harta sejati hatiku Terima kasih 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 Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Seluruh surga Kudus, kuduslah Tuhan Kudus, kudus, kudus Kudus, kuduslah Tuhan Kudus, 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 kudus Kudus, kudus Kudus, 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 kudus Kudus, 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 kudus Kudus, kudus, kudus Jangan lupa Kudus, 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 kudus Kudus, kudus, kudus Kudus, kudus Kudus, kudus, kudus Kudus, kudus, kudus Kudus, kudus, kudus 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 Terima kasih. 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 selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kau Tuhan Terima kasih 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih 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 Manusia itu untuk menyembah. Sampai hari ini saudara, manusia itu selalu mencari seseorang yang atau sesuatu yang bisa menjadi Tuhan di dalam hatinya. Di dalam hati manusia itu terdapat altar. Dan di dalam altar tersebut itu punya tahta saudara. Itulah sebabnya hari ini kita bisa melihat saudara, orang itu bisa menyembah apapun yang ada di dalam tahta hatinya. Bisa jadi itu uang, bisa jadi itu kekayaan, bisa jadi itu patung, bisa jadi itu seseorang, bisa jadi itu sebuah ilah. Saudara, karena apa? Karena manusia itu memang diciptakan untuk menyembah. Nah cuman sayangnya seringkali manusia itu salah arah di dalam menyembah. Itu sebabnya seharusnya Tuhan lah yang bertahta di dalam hati manusia. Tapi manusia sejak jatuh dalam dosa, manusia menggantikan tahta yang seharusnya diisi oleh Tuhan, itu dengan hal-hal yang lain. Kita ini gak perlu diajar untuk menyembah, karena kita didesain untuk menyembah. Kita ini diciptakan untuk menyembah. Tapi sayangnya saudara, banyak orang salah arah di dalam penyembahan. Sekarang pertanyaannya sebelum kita lebih lanjut. Kalau memang kita diciptakan untuk menyembah, kalau memang penyembahan itu memang sesuatu yang natural keluar dari diri kita. Apa sih penyembahan itu? Ketika kita menyembah, apa yang ada di pikiran Tuhan tentang penyembahan kita? Apa itu penyembahan yang sejati? Saudara, apakah itu? Seringkali kita blur, kita kabur, kita gak ngerti. Apakah itu? Itulah sebabnya saudara, kalau kita gak ngerti hal ini saudara. Seringkali penyembahan kita ini menjadi salah arah. Untuk kita tahu, mari kita buka sama-sama saudara. Di firman Tuhan, di Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24. Yohanes 4, ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku. Hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapak bukan di gunung ini. Dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara dari ayat-ayat yang kita baca ini. Saya menemukan ada tiga esensi dari penyembahan. Itu akan memberikan kita sebuah guide dan pengertian apa itu penyembahan. Di mata Tuhan apa itu penyembahan. Seringkali orang menjadi salah kaprah. Seringkali orang itu mengartikan penyembahan itu dengan menyanyikan lagu-lagu rohani. Seringkali orang mengartikan penyembahan itu artinya oh kita ini menyanyikan lagu-lagu rohani yang pelan. Seringkali kita berkata bahwa penyembahan itu adalah musik. Penyembahan itu adalah seni. Saudara saya setuju. Salah satu ekspresi dari penyembahan itu adalah kita menyanyikan nyanyian-nyanyian rohani. Kita menyanyikan nyanyian rohani yang lambat gitu ya. Atau kita ini bermain musik bagi Tuhan. Ya di dalamnya ada seni. Saudara itu semua adalah ekspresi penyembahan tapi itu bukanlah esensi dari penyembahan. Semuanya itu adalah ekspresi ketika kita menyembah. Tapi itu bukanlah penyembahan itu sendiri. Lalu apa itu penyembahan saudara? Ada tiga hal saudara. Yang pertama kita baca sekali lagi dua ayat yang baru saja kita baca. Kata perempuan itu kepadanya Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem lah tempat orang menyembah. Saudara di zaman dulu di zaman Yesus saudara orang Samaria dan orang Yahudi itu mereka punya perbedaan pendapat saudara. Orang Yahudi menyatakan bahwa Yerusalem lah tempat orang menyembah. Tapi orang Samaria punya lokasi tersendiri di sebuah gunung saudara. Jadi mereka gak pernah ketemu. Nah satu kali ada seorang perempuan yang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus dalam berupa apa? Ternyata wanita ini dikatakan kalau engkau minum air yang ini engkau akan tetap haus. Tapi kalau engkau minum air yang aku berikan kepadamu engkau tidak akan haus lagi. Saudara lalu apa yang terjadi? Lalu Yesus membongkar kehidupannya melalui karunia profetik. Ternyata wanita ini memang dalam batinnya memang haus kosong. Karena apa? Saudara wanita ini terkenal seorang yang punya banyak pria atau punya banyak suami. Dan yang dia tinggali sekarang itu juga bukan suaminya. Ketika itu dibongkar sama Yesus. Saudara lalu perempuan ini menyatakan nyatalah padaku sekarang bahwa engkau ini seorang nabi. Lalu dia bertanya kepada Yesus. Yesus kira-kira engkau dari golongan mana? Engkau yang menyembah kiblatnya ke Yerusalem? Atau seperti nenek moyang kami di mana kita menyembah di sebuah gunung ini? Saudara. Lalu Yesus memberikan sebuah statement yang luar biasa. Dan itu mendasari, itu memberikan sebuah pengertian apa arti penyembahan. Dia ngomong akan tiba saatnya orang gak lagi menyembah di atas gunung ini. Atau di Yerusalem? Saudara. Jadi ternyata penyembahan itu bukan bicara soal tempat. Ada banyak orang berpikir kita itu dikatakan menyembah adalah ketika kita datang kebaktian di gedung gereja. Maka itu adalah penyembahan. Banyak orang berpikir bahwa kalau menyembah itu harus di tempat-tempat khusus atau di tempat-tempat tertentu. Maka itu bisa dikategorikan sebagai penyembahan. Banyak orang punya pikiran seperti itu, saudara. Banyak orang berpikir kalau menyembah itu berarti kita ini menyanyikan lagu-lagu rohani. Saudara, ternyata esensi penyembahan bukan begitu. Kalau Anda mau tahu esensi penyembahan, mari kenapa sih kok dikatakan di zaman perjanjian lama itu orang pergi menyembah ke satu tempat. Di Jerusalem atau di sebuah gunung atau di mana apa esensinya. Saudara, esensi dari penyembahan itu Anda bisa lihat dari sebuah kisah, dari sebuah cerita. Ketika Tuhan menyuruh seseorang atau memerintahkan seseorang untuk pergi ke sebuah gunung untuk mempersembahkan sesuatu. Siapakah dia? Dia adalah Abraham. Satu kali Abraham itu dapat janji Tuhan. Ya bahwa melalui keturunanmu, aku akan memberkati bangsa-bangsa. Ya engkau akan punya keturunan yang sangat besar. Dan melalui keturunanmu semua bangsa akan mendapatkan berkat. Tapi apa yang terjadi ternyata Abraham dan Sarah itu mandul. Saudara, Sarah itu mandul gak bisa punya anak. Mereka menunggu belasan tahun, ditunggu anak perjanjian ini ditunggu-tunggu, ternyata gak kunjung tiba. Belasan tahun dan satu titik akhirnya Tuhan menepati janjinya, lahirlah anak perjanjian itu namanya Isak. Lalu, saudara, di satu titik, saudara Tuhan ngomong Abraham, Bawa Isak ke sebuah gunung yang aku akan katakan kepadamu di Tanah Moria, Persembahkanlah dia di sana. Saudara, coba kalau anda jadi Abraham, kira-kira gimana perasaan anda? Ini adalah anak yang dinantikan belasan tahun. Ini adalah anak yang dijanjikan Tuhan. Mereka itu, ini anak perjanjian, ini anak yang dijanjikan bukan karena mereka itu punya banyak anak lalu dijanjikan anak lagi. Mereka itu gak bisa punya anak. Mereka gak punya anak, dijanjikan anak. Belasan tahun ditunggu, akhirnya anak itu muncul. Tapi di satu titik tiba-tiba diminta oleh Tuhan itu dipersembahkan. Bayangkan apa yang ada di benang Abraham. Bahwa anak yang dia sayangi itu harus dia sembeli dengan tangannya sendiri. Bayangkan apa yang ada di pikiran Abraham. Mungkin Abraham bisa jadi berpikir begini. Loh, Tuhan, apakah Tuhan mengingkari janjinya sendiri atau mengingkari kata-katanya sendiri? Bukankah ini anak yang dijanjikan untuk diberikan kepada aku? Kok sekarang diminta kembali? Kok malah disuruh persembahkan? Katanya Tuhan janji, melalui keturunanku semua bangsa akan diberkati. Melalui keturunanku, keturunanku ingat menjadi keturunan yang besar. Bermultiplikasi, berjumlah banyak. Kok malah ini baru satu kok sudah diminta? Apakah Tuhan mengingkari janjinya? Apakah Tuhan mengingkari kata-katanya? Mungkin bisa jadi Abraham berkata, apakah Tuhan gak salah? Apakah Tuhan itu jahat ingin membunuh Isaac? Apakah Tuhan itu pelin-pelan? Semua kemungkinan-kemungkinan pikiran Abraham itu bisa jadi. Tapi yang luar biasa. Saudara, tidak tertulis di dalam Alkitab, Abraham sedikitpun mempertanyakan Tuhan. Tidak ada kata-kata lalu Abraham membantah Tuhan, itu gak ada saudara. Bahkan Alkitab mencatat, Abraham itu segera keesokan harinya pagi-pagi buta itu langsung bawa Isaac untuk ke sebuah tempat yang Tuhan akan tunjukkan untuk dipersembahkan. Saudara, wow. Lalu apa yang terjadi saudara? Ini yang terjadi, mari kita baca kejadian pasal yang ke-22 ayat 5. Ketika dalam perjalanan saudara, Abraham berkata kepada kedua bujangnya. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Karena kami akan sembahyang, lingkari kata sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Terjemah New King James Version dikatakan, And Abraham said to his young man, stay here with the donkey, the lad and I will go yonder and worship. Disinilah kata worship itu pertama kali digunakan Alkitab. Disinilah kata worship pertama kali digunakan Alkitab. Dan kata worship ini digunakan Alkitab untuk menjelaskan atau menceritakan tentang kisah Abraham mempersembahkan Isaac. Kalau Anda mau tahu apa arti atau esensi dari penyembahan, kita harus kembali kepada kata pertama yaitu worship yang Alkitab gunakan di dalam Alkitab. Dan ternyata kata worship yang pertama kali digunakan Alkitab itu menceritakan tentang kisah Abraham mempersembahkan Isaac. Jadi apa itu penyembahan? Ternyata penyembahan itu adalah ketaatan kita yang total kepada Allah. Penyembahan itu bukan bicara soal tempat, penyembahan itu bukan bicara soal musik, penyembahan itu bukan bicara soal menyanyikan lagu-lagu rohani. Penyembahan itu bukan bicara soal musik, penyembahan itu bukan bicara soal musik, penyembahan itu bukan bicara soal musik, penyembahan itu bukan bicara soal musik. Pengakuan kita bahwa Tuhan engkau adalah penguasa yang berdaulat atas hidupku, lalu pengakuan itu diwujudkan di dalam bentuk ketaatan yang total kepada Tuhan. Jadi apa itu penyembahan? Penyembahan adalah ketaatan total kepada Tuhan. Jadi ini bukan bicara soal tempat tertentu lalu kita pergi menyembah ke sana, tapi ini bicara soal kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun kita berada, entahkah di rumah, entahkah di gereja, entahkah di tempat kerja, dimanapun kita berada, kita harus mendemonstrasikan penyembahan kita kepada Tuhan. Apa maksudnya penyembahan itu? Yaitu kita sedang mengakui bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita, dialah Tuhan dalam kehidupan kita, lalu kita wujudkan itu dalam bentuk kita hidup dalam ketaatan yang total kepada dia yang berdaulat atas hidup kita. Itulah penyembahan, saudara. Saudara, ketika Abraham itu mentaati Tuhan dengan segera, dia bawa Isaac, saudara, ke atas gunung dan untuk dipersembahkan. Dia ngomong sama kedua bujangnya demikian, tinggallah di sini karena kami akan naik sembahyang. Kami akan pergi untuk worship. Kami akan pergi naik untuk menyembah. Dan apa yang terjadi di atas gunung itu, ternyata Abraham tidak ambil gitar lalu nyanyikan lagu-lagu rohani. Ya Abraham tidak naik di sana lalu mereka bikin worship night. Tapi yang terjadi adalah Abraham mempersembahkan Isaac sebagai bentuk ketaatannya atas perintah Tuhan. Jadi yang dia demonstrasikan ternyata bukan nyanyian, tapi yang dia demonstrasikan adalah sebuah kehidupan di dalam ketaatan yang total. Dan itulah definisi dari worship. Aku ke sana mau menyembah. Aku ke sana mau sembahyang. Aku ke sana mau worship. Dan ternyata dia di sana bukan mengadakan worship night. Bukan ambil gitar lalu naikkan lagu-lagu rohani. Tapi dia di sana, dia mendemonstrasikan sebuah ketaatan total kepada perintah Tuhan. Itulah sebabnya salah satu ekspresi dari penyembahan itu adalah kita ini bersujud di hadapan Tuhan. Berlutut, bersujud dengan muka kita ke tanah. Nah itu ekspresi itu menunjukkan sikap hati apa sih saudara? Ekspresi itu menunjukkan sikap hati bahwa kita ini bersujud, kita ini lebih rendah daripada Tuhan kita yaitu Tuhan. Kita ini lebih rendah, kita ini merendahkan diri dan menyatakan bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Dan kita ini adalah hambanya. Kita ini siap untuk taat apapun yang Tuhan perintahkan. Jadi esensi dari penyembahan catat yang pertama adalah penyembahan adalah ketaatan total kepada Tuhan. Penyembahan adalah pengakuan kita bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita yang kita wujudkan dalam ketaatan total. Saudara, itulah penyembahan. Makanya Yesus ngomong kepada perempuan itu bahwa akan tiba saatnya orang gak lagi menyembah di gunung, orang gak lagi menyembah di sebuah tempat-tempat tertentu, tapi penyembahan itu adalah bicara soal dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada, kita ini hidup di dalam ketaatan total kepada Tuhan. That is worship. Itulah esensi dari penyembahan. Saudara, yang kedua mari kita baca ayat selanjutnya. Ayat yang ke-22 Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Menyembah Tuhan tanpa mengenal atau mengerti yang kita sembah, itu bukanlah penyembahan. Menyembah tanpa kita mengenal siapa yang kita sembah, itu membuat penyembahan kita ini salah arah. Itu sebabnya beberapa orang, ketika mereka menyembah tanpa mengenal siapa yang mereka sembah, tanpa sebuah pengertian atau pemahaman, penyembahan itu jadi sebuah beban agamawi yang memberatkan hidup mereka, yang mengintimidasi hidup mereka, itu menjadi beban yang berat. Tapi kalau Anda itu menyembah siapa yang Anda kenal, maka penyembahan itu menjadi sebuah privilege, menjadi sebuah hak istimewa, menjadi sebuah kesempatan, menjadi sebuah kesukaan yang besar, saudara. Itulah sebabnya kita perlu ngerti apa yang Tuhan cari sebetulnya. Apa yang Tuhan cari? Ketika Tuhan ciptakan manusia, apa yang Tuhan cari dari manusia? Kalau Anda nggak bisa jawab ini, saudara, Anda nggak akan pernah mengalami yang namanya kepenuhan di dalam penyembahan. Anda nggak akan pernah ngerti apa itu esensi penyembahan. Apa yang Tuhan cari dari manusia? Saudara, ketika Tuhan ciptakan manusia, sebetulnya Tuhan itu nggak butuh manusia. Tuhan itu bisa berdiri sendiri, Tuhan tidak butuh apapun. Dia itu bisa, dia itu bisa, dia itu sangat independen, dia nggak diciptakan, dia itu pencipta, dia nggak butuh apa-apa, dia sebetulnya juga nggak butuh manusia. Tapi yang luar biasa, sekalipun dia nggak butuh manusia, tapi dia tetap ingin manusia itu ada. Dia tetap menciptakan manusia. Dan yang luar biasa, manusia itu diciptakan dengan kehendak bebas, dengan kemampuan untuk memilih. Kita ini nggak diciptakan di program seperti robot, tidak. Karena apa? Apa yang Tuhan cari sebetulnya? Ternyata Tuhan menciptakan manusia, itu bukan karena Tuhan butuh, tapi karena Tuhan itu ingin menjadikan manusia, itu sasaran dari kasihnya. Tuhan itu ternyata ingin bersekutu dengan manusia. Tuhan nggak butuh manusia, Tuhan nggak butuh pertolongan manusia. Tuhan waktu ciptakan Adam dan Hawa, untuk merawat taman Eden, Tuhan itu nggak butuh sebetulnya sama Adam dan Hawa, untuk merawat taman itu. Tuhan bisa kirim malaikat, Tuhan bisa ciptakan apa kek, untuk merawat taman? Bisa. Tuhan bisa sulap, atau Tuhan bisa ciptakan monyet, untuk merawat taman Eden? Bisa. Tapi kenapa Tuhan ciptakan manusia? Bukan tujuan utamanya, sebetulnya bukan untuk merawat taman Eden itu. Sudara, tapi tujuan utamanya adalah, setelah semua penciptaan itu, Tuhan ciptakan manusia, supaya Tuhan itu bisa bersekutu, Tuhan itu bisa punya hubungan kasih dengannya. Tuhan ciptakan manusia, walaupun nggak butuh, tapi Tuhan tetap manusia itu ada, karena Tuhan itu ingin manusia jadi sasaran kasihnya. Jadi yang Tuhan cari itu persekutuan ternyata. Bahkan yang luar biasa, manusia diciptakan dengan kehendak bebas, dengan kemampuan untuk memilih. Tuhan itu ingin, waktu Tuhan itu mencintai manusia, Tuhan ingin manusia itu balik mencintainya. Nah masalahnya cinta sejati itu nggak bisa dipaksakan, nggak bisa diprogram. Jadi manusia itu dikasih kehendak bebas, supaya manusia itu bisa memilih, apakah mau mencintai Tuhan, atau mau menolak Tuhan, itu terserah. Nah ini punya resiko saudara. Resikonya apa? Manusia punya kans untuk memberontak, dan menolak Tuhan. Tapi Tuhan tetap ambil resiko itu, Tuhan tetap ciptakan manusia, Tuhan tetap percaya sama manusia. Bahkan yang luar biasa, Tuhan sudah kasih backup plan. Tuhan itu sudah punya rencana, kalau satu kali manusia itu gagal, dia sudah siapkan korban, yaitu dirinya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa tetap pada akhirnya, bisa punya hubungan, punya relasi, punya persekutuan dengan Tuhan. Dan memang benar, ternyata manusia memilih untuk memberontak, dan tidak taat. Kenapa ada kehendak bebas? Supaya ada cinta sejati. Supaya ada ketaatan sejati. Nggak akan ada ketaatan sejati, kalau nggak ada kebebasan untuk memilih. Sayangnya manusia akhirnya jatuh dalam dosa, tapi Tuhan tetap kejar manusia. Akhirnya benar, Yesus akhirnya turun ke muka bumi, menderita dan berkorban untuk manusia. Demi satu, supaya dia bisa dapatkan kembali manusia, supaya dia bisa punya hubungan kembali dengan manusia. Jadi itu yang Tuhan cari ternyata, yaitu persekutuan. Apa itu penyembahan? Satu baik-baik nomor dua, penyembahan adalah persekutuan dengan Allah. Saudara, banyak orang meleset. Banyak orang itu menyembah, tanpa pengertian ini. Bahwa penyembahan itu adalah persekutuan dengan Tuhan. Tanpa pemahaman ini. Yang ada adalah banyak manusia malah meleset, salah arah penyembahannya. Banyak orang penyembahannya karena apa, saudara? Karena disuruh. Bahkan banyak orang Kristen itu gak ngerti, dia ke gereja kenapa dia nyanyi, kenapa dia angkat tangan, kenapa dia memuji. Gak tahu kenapa dia lakukan itu. Jadi, mereka menyembah Tuhan, tapi gak ngerti maksudnya untuk apa. Mereka menyembah Tuhan hanya karena liturgi, karena tradisi, karena disuruh oleh worship leader, atau bahkan yang lebih parah, ada banyak orang menyembah Tuhan, itu karena takut tidak diberkati. Ada yang menyembah karena takut dihukum. Kalau gak menyembah nanti dihukum. Saudara, penyembahan itu bukan, kita menyembah Tuhan itu bukan karena Tuhan bisa lakukan sesuatu untuk kita. Kita menyembah Tuhan itu karena siapa dia. Kita menyembah Tuhan karena kita ingin mengenal dia, dan kita ingin bersekutu dengan dia. Katakan amin. Kita gak menyembah Tuhan, karena supaya diberkati. Kita menyembah Tuhan juga bukan karena takut dikutuk. Bukan juga karena takut gak diberkati. Bukan supaya kita mendapat berkat, maka kita menyembah Tuhan. Tidak. Motivasi termurni dari penyembahan itu adalah kita menyembah karena ingin mengenal dan bersekutu dengan Tuhan. Makanya Yesus ngomong, kamu menyembah apa yang kamu gak kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Penyembahan tanpa pengenalan itu cuman liturgi, itu cuman agama yang kosong. Makanya penyembahan sejati, itu bicara soal hubungan, bicara soal persekutuan. Bukan sebuah liturgi agamawi. Saudara, coba hari ini cek. Anda menyembah karena apa? Apa yang melatar belakangi penyembahan Anda? Takut dikutuk? Takut gak diberkati? Atau supaya mendapat berkat? Saudara, banyak kali kita ini berjual beli di dalam penyembahan kita atau ibadah kita. Coba kita lihat satu ayat. Saudara, Matius 21 ayat 12 sampai 17. Lalu Yesus masuk ke baik Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman baik Allah. Yang membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, rumah penyembahan. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Jadi Yesus datang ke baik Allah, mendapati orang-orang berjual beli di situ. Yesus marah. Karena apa? Rumahku itu harusnya jadi rumah penyembahan, rumah doa, rumah ibadah. Tapi engkau jadikan itu sebagai sarang penyamun untuk berjual beli. Berapa banyak kita punya mentalitas atau roh jual beli ketika kita menyembah Tuhan? Saudara, satu kali ada seorang ibu-ibu, oma-oma lah sudah cukup tua. Dia punya suami umur 80 tahun. Dan kena penyakit komplikasi. Dan yang luar biasa, gembalanya melihat bahwa tiba-tiba oma ini menjadi rajin ikut menara doa. Dan rajin ikut doa pagi. Rajin. Sudah satu bulan, dua bulan ini rajin. Lalu ternyata, gembalanya ini menyelidiki ternyata dia itu berdoa supaya suaminya sembuh. Saudara. Lalu, pada sebuah kesempatan, gembalanya ini mendekati oma ini. Oma, Oma doa untuk suami ya? Iya. Ya oma, saya lihat oma ini dulunya gak pernah ikut menara doa, gak pernah doa pagi. Tapi sekarang jadi rajin. Oma doa buat suaminya. Iya, saya doa buat suami. Ya, opakan sudah umur 80 tahun. Ya, memang kita ini perlu berdoa kepada Tuhan. Tapi kalau misalnya ternyata opa dipanggil Tuhan, gimana oma? Ah, kamu ini gembala kok gak percaya sama mujizat. Kan kita ini harus beriman, percaya. Iya oma, kita perlu beriman, kita percaya. Tapi kalau ternyata karena memang opa sudah tua, dan kalau misalnya ternyata memang opa dipanggil Tuhan, gimana? Saya gak akan pergi lagi doa. Saya gak akan pergi lagi menara doa. Kalau memang Tuhan gak sembuhkan suami saya, saya berhenti ke gereja lagi. Tuhan apa itu? Lalu sedihlah hati gembalanya. Sudara seringkali, kita ini jual beli. Kita ini ternyata menyembah karena kita menginginkan sesuatu. Kita menyembah dengan tujuan supaya Tuhan melakukan sesuatu. Sudara, kita menyembah bukan karena Tuhan itu akan lakukan sesuatu atau tidak. Kita menyembah karena siapa dia. Dia layak disembah dan kita menyembah karena kita rindu, bersekutu, dan mengenal dia. Ada seorang bapak-bapak, sudara, sudah beberapa minggu gak pergi ke gereja karena jaga toko. Dan satu kali tokonya jadi sepi. Lalu dia berpikir, waduh ini pasti Tuhan hukum saya ini. Karena saya sudah beberapa kali bolos ke gereja. Oke, minggu depan saya akan ke gereja. Hari minggu saya akan ke gereja. Dan yang luar biasa, sudara, dia pergi ke gereja. Gak telat, sudara. Dia datang lebih dulu, dia menyembah, dia beribadah, dia dengar firman, dia memberikan persembahan, dia beribadah. Ternyata waktu pulang hari Senin, tokonya tetap sepi. Guess what happened, sudara. Dia menjadi kecewa, dan dia berkata, buat apa ke gereja lagi? Sudah gak perlu Tuhan-Tuhanan. Ternyata banyak orang motivasi menyembahnya, itu salah arah. penyembahan itu adalah persekutuan. Penyembahan adalah hubungan. Yang Tuhan rindukan dari penyembahan kita adalah pengenalan. Katakan pengenalan. Mari kita baca ayatnya, Hosea pasal 6, ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tanpa pengenalan, tidak akan ada penyembahan. Tanpa persekutuan, ya itu gak bisa dikatakan sebagai penyembahan. Yang kedua adalah penyembahan adalah persekutuan dengan Allah. Yang ketiga, mari kita baca ayat selanjutnya. Kita baca di ayat yang ke-23 sampai ke-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, ternyata Yesus mengajar tentang penyembahan dan ternyata penyembahan itu gak rumit. Dikatakan akan tiba saatnya dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya? Menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Menyembah Bapak dalam roh itu artinya menyembah dengan atau penyembahan yang lahir dari hati Anda. Penyembahan yang sejati selalu lahir dari hati. Saudara, penyembahan sejati selalu lahir dari dalam yaitu hati dan roh kita yang kemudian menemukan ekspresi dalam tindakan luar. Menemukan jalan keluar dalam bentuk ekspresi-ekspresi yang dinyatakan. Banyak orang menyatakan bahwa oh menyembah itu bertepuk tangan, menyembah itu memuji, menyanyi. Itu semua ekspresi. Saudara, dari apa yang di dalam semua orang bisa punya ekspresi yang berbeda-beda dalam penyembahan. Asal kalau itu lahir dari kedalaman hati saudara, itulah penyembahan. Saudara, jadi penyembahan itu berasal dari dalam. Bahkan beberapa orang saudara menyatakan momen-momen penyembahan yang terbaik yang mereka miliki adalah ketika mereka itu gunda-gulana, mereka ada dalam persoalan, lalu mereka itu tumpahkan atau curahkan hati mereka di dalam doa dan penyembahan. Karena apa? Karena tidak dipandang hina hati yang hancur di mata Tuhan. Itu adalah korban yang disukai oleh Tuhan. Saudara, jadi sesuatu yang lahir dari dalam, keluar, menemukan jalan keluar dalam bentuk ekspresi, itulah penyembahan, saudara. Lalu dikatakan menyembah dalam rod dan kebenaran. Akar kata kebenaran itu adalah tidak menyembunyikan. Maksudnya apa? Menyembah dalam kebenaran itu artinya Anda menjadi jujur di dalam penyembahan Anda. Saudara itu enggak berpura-pura, saudara itu bukan palsu, ya saudara tidak bikin pertunjukan, tapi penyembahanmu itu sejati. Anda jujur dengan penyembahan Anda. Anda tidak berpura-pura, tapi itu benar-benar genuine dari hati Anda dan kesungguhan Anda. Menyembah Bapak dalam rod dan kebenaran, itu bukan hanya di tempat tertentu waktu kita menyembah atau di momen worship night seperti ini, tapi menyembah Bapak dalam rod dan kebenaran, itu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita bernafas pun, kita bernafas kita itu menyembah Tuhan. Jadi yang Tuhan lihat, yang diperhitungan Tuhan itu adalah hidup kita. Saudara, sehingga dimanapun kita berada, kita itu bisa menyembah dia kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dari dalam hati kita. dan kita ini genuine, asli, tidak palsu, jujur dengan penyembahan kita. Saudara, itulah sebabnya kalau kita ini dalam momen misalnya model kebaktian seperti ini, atau worship night seperti ini, penyembah sejati mereka pasti punya mental berbeda dengan penyembah-penyembah yang tidak sejati. Motivasi hati itu menjadi penting, karena kedalaman hati kita itu yang diperhitungkan Tuhan. Banyak orang datang punya mentalnya untuk menjadi penikmat. Dalam kebaktian mentalnya untuk menjadi penonton. Kita ini pelaku, Saudara, karena kita datang untuk memberi penyembah itu pemberi. kita datang untuk mempersembahkan. Saudara, memang Tuhan mencari penyembah, tapi seorang penyembah sejati itu enggak pernah akan menyembah dengan tangan kosong. Dia akan mempersembahkan sesuatu. Korban pujian, penyembahan, atau persembahan hidupnya. Penyembahan tanpa persembahan itu bukanlah penyembahan, Saudara. Penyembahan yang sejati selalu melibatkan persembahan. Selalu ada yang dipersembahkan, Saudara. Nah itulah sebabnya mentalnya seorang penyembah itu selalu memberi. Makanya kalau di dalam gereja, seringkali kalau di dalam kebaktian, ada orang-orang tertentu, mereka enggak mengalami kepenuhan penyembahan. Kenapa? Karena fokusnya di diri sendiri, berpusat pada diri sendiri, dan ingin untuk apa, Saudara? Mendapatkan sesuatu, bukan untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Makanya mereka ngomong seringkali, gimana penyembahan hari ini? Ngangkat enggak? Kamu dipuaskan enggak? Iya, hari ini berat banget ya, itu WL-nya kurang bagus. Iya, itu apa namanya, pemain keyboardnya itu kayaknya kok kurang bagus mainnya. Minggu lalu loh enak, itu pemain keyboardnya itu begini-begitu. Iya, saya juga agak terganggu hari ini ya. Hari ini itu, itu pemain bassnya, pemain drumnya, itu juga mukanya menjengkelkan. Gitu ya. Jadi mentalnya itu ingin mendapatkan. Penyembah itu selalu memberi, Saudara. Dan di dalam pemberiannya, Saudara itu lahir dari hatinya, dan dia sejati, dia jujur dalam penyembahannya. Ada amin, Saudara? Saya tutup dengan sebuah kisah, Saudara. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara. Mari kita baca di Daniel 3, ayat 15-18. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangka kalah, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga, dalam perapian yang menyalah-nyalah. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu, daripada tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, Raja Nebukanesar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhan ku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja, sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyalah-nyalah itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan ku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhan ku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan ku dirikan itu. Kehidupan Sadrak, Mesak, Abednego itu menceritakan tentang tiga esensi penyembahan ini. Di zaman itu Nebukanesar memberikan sebuah perintah kepada semua rakyatnya, kalau kamu masih mau dengar bunyi-bunyian, kalau kamu masih mau hiduplah, kalau kamu masih mau lihat pesta, masih mau makan enak, masih mau hidup, sembah patung yang aku buat. Akhirnya banyak orang menyembah, karena apa saudara? Karena takut dihukum, takut dihukumati, ya mereka menyembah karena keharusan, karena diperintahkan. Saudara, tapi beda dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang ini, mendemonstrasikan kehidupan yang taat kepada Tuhan. Disuruh menyembah patung, dia tetap gak mau. Yang kedua, penyembahan itu adalah hubungan. Dia menyembah Tuhan, bukan karena takut dihukum. Dia menyembah Tuhan, bukan karena takut dikutuk Tuhan. Saudara, dia menyembah Tuhan, karena dia kenal siapa yang mereka sembah. Mereka kenal siapa yang mereka sembah. Karena pengenalan mereka akan Tuhan, itu membuat mereka itu tetap menyembah Tuhan, walaupun kondisinya diancam, atau dalam kondisi yang sulit. Mereka tetap ngomong begini, seandainya Tuhan yang kami sembah gak nolong kami, gak melepaskan kami dari tanganmu, kami tidak akan pernah sujud menyembah kepada patung. Tuhan kami sanggup berkuasa, kalau memang Tuhan melepaskan kami, biar kami akan dilepaskan. Tapi kalau memang Tuhan gak melakukannya, kami tidak akan pernah menyembah patung. Kami akan tetap menyembah Tuhan, karena kami kenal siapa yang kami sembah. Bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, penyembahan itu adalah pengenalan persekutuan. Karena pengenalan yang kuat itulah, mereka itu bahkan bisa menyembah di situasi sulit. Berapa banyak dari kita ketika berkat itu ditarik dari hidup kita, kita berhenti menyembah. Ketika banyak hal itu diambil, kita berhenti menyembah. Ketika gak ada musik, gak ada ini, kita berhenti menyembah. Betul gak? Ternyata penyembahan itu bukan bicara soal musik, berkat, atau apa yang Tuhan bisa lakukan. Penyembahan itu bicara soal pengenalan. Yang ketiga penyembahan itu adalah pekerjaan hati. Catat baik-baik. Sesuatu yang dari dalam roh, keluar dalam bentuk ekspresi. Saudara Sadrak, Mesak, dan Abednego, mengekspresikan penyembahnya. Aku tidak mau sujud kepada patung. Aku hanya sujud kepada Tuhan. Penyembahan yang sejati, lahir dari dalam ke luar. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Thank you, Jesus. And my blessed longs to drink your living water. Oh, Lord, my God. My heart longs after thee Like a river come And flood this thirsty land Flow through me Flow through me Flow through me So that I can worship you In true reality Flow through me Flow through me So that I can come Into your holy place Oh Lord, my God My soul thirsts after Thee And my flesh is long To drink your living water Oh Lord, my God My heart longs after Thee Like a river comes And blood is thirsty land Oh, flow through me Oh, flow through me So that I can worship you In true reality Flow through me Flow through me So that I can come Into your holy place Oh, flow through me Flow through me Flow through me Oh, flow through me So that I can worship you In true reality Flow through me Flow through me So that I can come Into your holy place Love you like me And flow to me Flow to me So that I can worship you Into the ala of me Flow to me Flow to me So that I can come Into your holy place Flow to me Flow to me So that I can I can worship you In true reality And flow to me Flow to me Flow to me So that I can come Into your holy place Into your holy place Flow to me 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 Into your holy place Into your holy place Into your holy place Flow to me Flow to me Flow to me Lebih lagi bebaskan rohmu Semuanya tetap sang badia Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah menonton Dan Dan Anak perempuan Dan Kembali Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah 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 menonton Tuhan 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 Bawaku mendekat dalam hadiratmu Tuhan 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 Oh, Aleluya Carikan kami, carikan kami Tuhan yang bagi Tuhan Tuhan yang bagi Tuhan Oh, Aleluya Oh, Aleluya Kami rindu, kami rindu Tuhan bersebut Mengenal pribadi Tuhan Oh, Aleluya Oh, Aleluya Aleluya Yeah, 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 Yeah Aleluya Aleluya Yes, Lord Yes, Lord Yes, Lord Yes, Lord Yes, Lord Aleluya Aleluya Yeah Yes, Lord Yes, Lord Mari semuanya Berikan temu tangan bagi Tuhan kita Aleluya Thank you, Jesus Terima kasih, Jesus. Yes, God. Yes, Lord. Terima berkat yang terbaik daripada Allah Bapak. Kasih karunia daripada Yesus Kristus Putra Allah. Penyertaan roh kudus turun ke atasmu, membimbingmu menjadi penyembah-penyembah sejati dimanapun Anda berada. Aku lepaskan berkat ini dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya katakan. Amen. Haleluya. Shalom saudara. Saat ini kita telah ada di penghujung dari acara Worship Night. Kami percaya kasih Tuhan telah menjama Anda untuk kembali mendekat kepada Allah sebagai penyembah yang benar. Karena itu jangan berhenti di sana. Biarlah setiap momen Anda bertemu dengan Tuhan tersebut menjadi kesaksian yang memberkati orang-orang lain pula yang membutuhkannya. Karena itulah layankan kesaksian Anda kepada kami melalui Instagram di at GMS Jakarta Barat atau at GMS Tangerang atau Anda dapat subscribe channel Youtube kami GMS Jakarta lalu menuliskannya di kolom komentar. Kami percaya setiap kesaksian akan menjadi meterai dari pengalaman Anda bersama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang yang membutuhkannya. Selanjutnya bagi Anda yang berdomisili di Jabodetabek dan Banten, suatu kabar sukacita kami berikan bagi Anda. Jika Anda belum memiliki komunitas rohani untuk bertumbuh di dalam Tuhan, mari bergabung dengan kami. Sebuah komunitas kecil, connect group namanya kami sediakan bagi Anda untuk kita mengenal dan mengasihi Tuhan dan sesama kita. Sebuah komunitas ini kita lakukan saat ini secara online sehingga dengan mudah kita dapat terhubung satu dengan yang lain. Bagaimana caranya Anda telah melihat nomor handphone yang tertera di layar, hubungi kami di nomor tersebut dengan menyertakan nama, usia, alamat domisili, serta nomor handphone yang aktif. Setelah kami menerima dari Anda, kami akan menghubungi segera dan kita bertumbuh bersama-sama di connect group. Akhir kata, mari kita terus maju di dalam Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapak kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapak kekal mulia, ku kan tenang bersama-sama. Oh, 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 oh Terima kasih.